Dengan rasa bangga dan haru, puluhan mahasiswa Fakultas Da'awa dan Komunikasi Universitas Isla Negeri Sunan Ampel, Surabaya ikut serta dalam acara Yudisium ke-107 yang terselenggarakan di Aula FDK. Yudisium kali ini menjadi mementum istimewa bagi para lulusan, dan juga sebagai tanda akhir dari perjalanan akademik mereka. Lalu bagaimana informasi selengkapnya? Berikut liputannya untuk Anda. Fakultas Da'awa dan Komunikasi Universitas Isla Negeri Sunan Ampel, Surabaya sukses menyelenggarakan Yudisium ke-107 pada tanggal 23 April 2024 dengan tema menyongsong kesuksesan masa depan dengan menyeimbangkan IQ, EQ, dan SQ. Terdapat beberapa rangkaian acara dalam Yudisium tahun ini, diantaranya adalah pembukaan acara yang disampaikan langsung oleh Dr. Muhammad Hairul Arif M. Fil'i selaku dekan FDK, pembacaan laporan kegiatan dan surat keputusan, keputusan dekan tentang Yudisium, pengukuhan peserta, dan pemberian penghargaan kepada mahasiswa Yudisium terbaik. Acara ini juga dihadiri oleh beberapa wakil dekan, kaprodi, seprodi, serta beberapa orang tua dari Yudisium terbaik tahun ini. Ya, untuk jumlah keseluruhan Yudisium angkatan 107 ini sekitar 83. Harapan saya adalah mereka sukses, mereka bisa berkembang, mereka bisa memanfaatkan pelajaran-pelajaran yang didapatkan selama perkuliahan. Di situ, dia bisa mengembangkan kreativitas dan berani menunjukkan potensi terbesarnya sehingga siapapun, user atau kemudian pihak lain bisa mempercayanya dengan baik. Tetap menjaga nilai-nilai keislaman yang menjadi fundamentalitas dia sebagai seorang sarjana Islam. Tidak hanya berhasil menyelesaikan studi dengan baik, beberapa di antaranya berhasil meraih penghargaan sebagai mahasiswa terbaik dari berbagai program studi. Para penerima penghargaan tersebut mendapatkan apresiasi atas dedikasi mereka dalam mengembangkan diri di berbagai bidang. Untuk persiapannya, Alhamdulillah, saya OTW dari Tulung Agung langsung ke sini. Alhamdulillah, lancar, diberi kelancaran, perjalanan juga lancar. Alhamdulillah, sangat bersyukur sudah diberi kesempatan untuk berada di dititik ini. Semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang dan semoga bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Tetap semangat kuliahnya, jangan malas-malas. Permanfaatkanlah hari-harimu di bangku kuliah. Jangan lewatkan satu hari pun dengan kemalasan. Tetap semangat, jangan lupa belajar terus dan aktif di kelas untuk menyampaikan segala aspirasi pendapat kalian. Para lulusan dan tamu undangan juga mengabadikan momen penting ini melalui acara foto bersama. Acara Yudisium ini tidak hanya menjadi momen untuk merayakan pencapaian akademis, tetapi juga sebagai awal dari perjalanan baru bagi para mahasiswa menuju karir yang sukses. Kisah Holil melaporkan untuk Kampus Report Dakwa TV.